wong wedok seneng karo wong wedok, wong lanang seneng karo wong lanang saya kadang-kadang mikir, wong wedok karo wong wedok ini caranya ke biye, maksud dakon maksudnya duluk-dulukan lah ya rapet wong lanang karo wong lanang, biye pak nurah maksud engkol jangkemmu engkol engkol, ora engkol bro anggar, yit 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 menjijikan di jogolah wong lanang wedok, wong skodra tak malah lanang karo lanang saat ini mulai aneh-maneh pernikahan anjing dengan budaya Jawa ini ku nyewon sewu lak mungguhku loh secara pribadi, itu jelas menghinakan budaya Jawa maksudnya asuh didandani pak menggunakan budaya Jawa dinikahkan kalau pernikahannya, karena asuh mau rabeke, itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah asuwe rabih, mosok awak morah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Qail A'udhu billahi zami al-alimi minashyadhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'abud Rabbaka Hatta Ya'atiakan Ya'i Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadan Nabi'il karim Sayyidina wa mulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi Al-Mujahidin Al-Tawhirin Rabbis rahli sodri Wayasirli amri Wa'lul uqadatam Millisani Ya'fkahu kau li'amma ba'di Hadratal muhtaramin Para masyaih Para kiai Alim ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat Para sepuh Pilih sepuh Yang saya muliakan Para pejabat Yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri Yang saya hormati Segenap Panitia pengajian Dalam rangka Muharroman Masjid Betul Solihin Karanggundang Udhanawum Blitar Yang saya banggakan Bapak ibu Kaum muslimin Wal muslimat Warga masyarakat Udhanawum Blitar Rahimakum Allah Tuhu tahu Ba'kule perawan Perawannya ayu Ba'kong ilmu Hei wangudanayu Yang cantik Dan tampan Izinkan Gusmirtah Mengucapkan I love you Malam hari ini Atas izin Allah Kita semuanya Ditakdirkan Untuk Kumpul bareng Ngaji bareng Dalam rangka Memperingati Tahun baru Islam Mudah-mudahan Yang baru Tidak hanya tahunnya Tapi juga Semangat kita Amin Mudah-mudahan Yang baru Tidak hanya tahunnya Tapi juga Semangat kita Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bapak yang Ibu bapak yang saya Muliakan Hijrah itu Bisa dimaknai Berpindah Berpindah Dari apa Dari gelap Menjadi terang Minadzulu mati Ilan Nur Dari orang yang Dahulunya Mempunyai Masa yang Kelam Menuju Masa yang Lebih terang Beneran Hijrah itu Dari miskin Kekaya Hijrah itu Dari bodoh Ke pintar Hijrah itu Dari nganggur Kemudian Bisa mendapatkan Kepercayaan Dia bekerja Maka malam hari ini Semua yang datang Memperingati Tahun baru Muharrem Saya doakan Mudah-mudahan Yang punya masa lalu Yang gelap Tahun baru ini Allah terangkan Amin Apa pak Bedanya Tiang listrik Kali tiang jalar Bedone Sici Tiang listrik Nikumadangi Tiang jalar Bodoh Kependidikan Begitu kita Maknai hijrah Yang harus kita Lakukan adalah Adanya Keinginan Yang kuat Meninggalkan Kebodohan Menuju Alam Yang lebih Mencerdaskan Saya meyakini Orang tua Mungkin boleh Bodoh Tetapi Gak ada Yang punya Cita-cita Anaknya juga Bodoh Saya bertanya Kepada Mbak-mbak Lokalisasi Para begengge Rahimakumullah Saya tanya Sama mereka Duh Kamu itu kan Begengge Ya Ada gak Cita-cita Kamu ingin Anaknya Jadi Begengge Semuanya Menjawab Gak ada Orang Jahat Yang Anaknya Juga Harus Menjadi Jahat Gak ada Preman Yang Bercita-cita Anaknya Menjadi Preman Gak ada Begengge Yang punya Cita-cita Anaknya Juga Jadi Begengge Gak ada Begengge Yang mau mati Kemudian Dia wasiat Nah Kamu tahu gak Ibu itu Begengge Teladan Saya berwasiat Kepada kamu Nah Kalau besok Ibu mati Saya berwasiat Supaya kamu Meneruskan Perjuangan Ibu Sebagai Begengge Itu Gak ada Kalau Orang Baik Punya Cita-cita Anaknya Menjadi Baik Itu Pasti Ada Contoh Banser Pengen Anaknya Menjadi Banser Banyak Polisi Buka Polsek Pengen Anaknya Jadi Polisi Banyak Kiai Pengen Anaknya Jadi Kiai Banyak Apa Bedanya Kiai NO Sama Muhammadiyah Bedanya Satu Kalau Anaknya Kiai NO Dipanggil Gus Anaknya Kiai Muhammadiyah Dipanggil Guys Hai Guys Guys Kayak Cangkep Dari Bodoh Menjadi Pintar Dari Buruk Menjadi Baik Itulah Yang Kemudian Dimaksudkan Oleh Nabi Al Hijratu Man Hajar Rasu Orang Yang Berusaha Untuk Meninggalkan Keburukan Maka Malam Hari Ini Ayo Kita Sepakati Bahwa Muharram Itu Adalah Bulan Peningkatan Diperbarui Apanya Nanti Akan Saya Sampaikan Yang Perlu Ditingkatkan Ada 6 Hal Akan Saya Sampaikan Secara Seksama Dan Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkatnya Dan Ini Rezeki Tambahan Untuk Panitia Bayat Salihin Acara Ini Insyaallah Akan Disiarkan Setiap Sabtu Dan Minggu Jam 12 Siang Di Acara TV BTV Jalan Dakwah Gus Miftah Kenapa Itu Terang Semua Maka Ibu Ibu Yang Belum Sadar Nanti Masuk TV Tolong Yang Mau Dandan Silahkan Dandan Yang Alis Yang Mau Diperbarui Silahkan Diperbarui Saya Lihat Dari Tadi Ibu Di Sana Kipas Kipas Saya Karena Takut Bedaknya Luntur Ini Pak Alhamdulillah Kemarin Acara Saya Di TV Mendapatkan Nominasi KPI Award Sebagai Salah Satu Acara Terbaik Di Indonesia Alhamdulillah Bagian Udanawu Kok Kebagian Luraya Sopo Y Mokwe Luraya Tau Y 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 Luraya Kuru D Nah Ibu Bapak Yang saya Meliakan Kita Harus Mengambil Momentum Bulan Muharram ini, jauhkan Muharrem itu dari peristiwa-peristiwa kelenik, kemarin videonya Gus Mifta viral sebelum masuk Muharrem, saya ceramah di Lampung ada anak kecil yang ngambil video di belakang saya ada penampakan katanya Nyiroro Gidul, saya ditanya sama wartawan, bener gak Gus di belakangnya ada Nyiroro Gidul, saya jawab, mana aku tahu, tapi itu penampakannya jelas, mungkin itu Nyiroro Gidul, ya bersyukur lah Nyiroro Gidul, akhirnya ikut pengajian Gus Mifta kemarin di belakang saya Nyiroro Gidul, eh sekarang Pak Lurah Bu Pak kira-kira Nyiroro Gidul itu sebenarnya ada apa enggak sih Nyiroro Gidul itu ada apa enggak yang jawab gak tahu itu karena takut ngomong jawab ada belum pernah ketemu ngomong gak ada nanti tahu-tahu malam-malam datang mudah saya itu sebanyak persentuan Bu dulu 2007 di Jogja ada pengajian memperingati satu tahun gempa yang diadakan oleh kementerian kelautan tujuannya apa untuk sosialisasi bahwa gempa itu gejala alam yang memang bisa diilmiahkan sementara secara pandangan agama gempa itu tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah ma'asobam mimusibatin illa bi'idnillah tapi beberapa orang Jawa mengatakan bantul dulu itu gempa bumi diakibatkan karena kemarahan kan jeng nyiroro gitu bulan Mei tahun 2006 bantul di guncang gempa hebat itu tanda-tanda saya harus ngobi saya habis buka puasa soalnya pak makasih pak nurah ya hobi campur si Anida kamu tahu si Anida kepanjangannya apa siap nikahi janda dan kopinya subhanallah sewangit bantul gempa bumi pak saya ingat betul itu rumah saya kan di Sleman bagian utara dari selatan orang lari ke utara bantul gempa bumi nyiroro gitul marah ada yang tidak teriak tsunami akhirnya sudah sampai selokan goblok ya kan selokan aku yang aku yang aku yang akhirnya setan kemudian pak bikin pengajian lah kita saya diminta untuk menyampaikan bahwa gempa bumi itu atas izin Allah bukan karena nyiroro gitu di panggung saya mulai ceramah itu ceramahnya dimana di pantai Depok jadi jarak dengan pantai panggungnya itu hanya 200 meter dari pantai saya mulai ceramah tidaklah satu musibat terjadi kecuali atas izin Allah bukan karena nyiroro gidul air segorokidul pak itu naik ke daratan jamah semuanya lari nyiroro gidul yang di panggung cuma saya sendiri anak hadroh yang ngiringi saya semuanya lari nyiroro gidul ngamuk langsung saya teriak di atas panggung rau sah medih aku tanggung jawab dih kon metu akhirnya nyewon saya banyu ini balik meneh katain nyiroro gidul khawatir ketemu ganteng kaya aku kalau pertanyaannya apakah nyiroro gidul itu ada walau alam bisawab tapi bahwa kalau toh ada itu hanya makhluknya Allah yang berupa jin bukankah yang menggoda manusia itu ada dua yang nguis-nguis dadanya manusia dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun jin dan jun tapi juga ada dulu khus dari blitar yang memaknai tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah oh oh tenang katanya gurunya pak lurah samun tobat alhamdulillah tapi belitar ini keren loh oh no yang viral semacam-macam kaya ini kabupaten yang setiap hari ulang tahun belitar lanya anda kabupaten yang tiap hari ulang tahun belitar pak lurah pak lurah umurnya berapa pak lurah lima tujuh awet enam lumayan keter atau mangan barang tapi kita ucapkan selamat kepada pak lurah masa jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun ibu-ibu tahu kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan karena modalnya belum balik belum tentu oh masih belum tentu sembilan tahun masih berdepatan jujur mawan kalau pak lurah pilih enam tahun atau sembilan tahun bapak ibu mari kita dengarkan bersama saya tetap akan menghormati konstitusi yang sudah ada undang-undang nomor enam tahun 2014 bahwa sampai hari ini masih masa jabatan enam tahun tak kaya duit ngejimat bener korupsi korupsi tak antem tak kaya rong ato sewo ngejimat oh pas pemilihan kamu pas nomor dua aku sekti lah kalau bapaknya ini bajunya N.O kita doakan yang bajunya N.O masuk surga bajunya orang yang kondisi lah orang N.O rasa dikai jimat insyaallah masih selamat bergo N.O amin nah nanti mbak-mbaknya nyanyi tak sangoni kabih ya sebagai mas kawin perempuan tuh paling suka kalau dikasih mas kawin tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita mas kawin lagi sorry ya Allah takdirkan kita bertemu tapi Allah tidak takdirkan kita bersatu iya rong ato sewo alhamdulillah pak lorah semoga pak lorah panjang umur orang sedunia mati pak lorah hidup sendiri amin saya tadi ke sini itu setelah hormat haul peloso tadi malam haul mbak Mursad ke diri kebetulan mbak Mursad itu mbak saya ke sebelas mbak saya ke delapan belas itu Prabu Brawijoyo punya anak Raden Patah punya anak Sultan Trenggono punya anak Susunan Praworo punya anak Panembahan Praworo punya anak Raden Demang punya anak Pangeran Demang punya anak Abdullah Mursad punya anak Anom Besari punya anak Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas punya anak Madarum punya anak Jalal Iman punya anak Karyonawi punya anak Boniran punya anak Muhammad Usman punya anak Muhammad Murodi punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman Jadi ya Mending lah saya keturunan ke delapan belas dari Prabu Brawijoyo Prabu Brawijoyo itu orang yang ganteng rambutnya gondrong Jadi putu ini ganteng ya lumrah Sengomong pamer canggih mesopo ngawur aku cerita cok ngawur orang cerita pamer ngawur woy oh ya Allah ya Allah ya Allah mau kabur saya pamit aku ya Allah buka 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 sawak kau tengkabe yang penting sihat ibu bangkati cilik apa buka posek AKP buka posek AKP Gusmiftah AKBP buka posek ajun komisaris polisi Gusmiftah AKBP aku kiainya bapak presiden mungkin saya cah NO yang paling nom yang paling sering diundang ngaji sama presiden pamernah matamu di pamernah gitu mula bubar bubar pengajian mencerit apa-apa pamer gitu sekire kire tinggal cine orang bahaya tak loh lelo aku pengajian satu jam rungka anti duetku diuntal garopalurah aku ngaji dan mulai loh yang meja saya tulisannya Assalamualaikum Wr. Wb mohon doa restu dan difasilitasi penggalangan dana kota infak keliling aku lah mbaatin aku kan rene kan ngaji apa kan ngemis ngaji lebih mulai kan ngemis lah udana wu udana wu sobat amir ini jenengan tau ngongkon-ngongkon damen apaan ini mungkin dana nih eh oh damen kemakmuran medjid ya gitu ku tau bakwan oke oke mungkin kota infak akan saya ubengkan apa ubengkan apa ya ubengkan akan saya unyerkan apa bu unyeri bahasa jokokin jenangnya loh jahal pak tamir katakon nguyuh anyang-anyangan bahasa indonesianya apa nah kenapa kita mengambil momentum muharoman bapak ibu yang saya muliakan sekali lagi ya gak ada kaitannya dengan klinik waktu itu ya alhamdulillah begitu saya membengok jamannya membalik lagi ya gak ada apa-apa makanya kemarin kejadian di Lampung tuh saya juga gak tau saya tuh gak begitu tungguh dengan persoalan klinik saya tuh orangnya rasional apa-apa pakai ini walaupun ini juga tidak menjamin benar contoh dulu istri saya difonis kanker orang bilang begini pak Gus alternatif saja pakai kayu bajakah atau dibawa ke alternatif saya bilang penyakit medis itu ya diselesaikan secara medis banyak orang kena penyakit kanker pak lurah itu akhirnya gak bisa disembuhkan kenapa karena tidak langsung ke medis ke alternatif terlebih dahulu begitu parah baru dibawa ke medis ini menurut saya tidak rasional sama halnya anda kehilangan motor kehilangan mobil kehilangan sepeda takonnya karo dukun gak ciloko dukunnya yang ngapusipisan mbak Dukun saya kehilangan motor yang nyuri siapa buka ember dilihat oh ini yang nyolong wong jero dewi wala nambah fitnah wong jero ini apa wongi kumisen baju ini putih awa ikuru mbak mana lawang niku kehilangan motor mbak ya lapor polisi kalau saya bagaimanapun polisi itu penting coba jenengan bayangki pak lurah sebulan udah nau belas rana polisi kira-kira apa yang terjadi okeh maling okeh perawan meteng siapa saya ngeteng yucamburi mau saya ngomong pomar pamer pomar pamer tak bales malah bengok tau ganjel tau ganjel tau bulan muharram ini justru tidak ditandai dengan klenek bapak ibu ditandai dengan bulan yang mustajabah maka kalau anda punya hajat ayo bulan muharram ini banyak minta sama Allah Allah akan kabulkan akan kita lihat dalam sejarah bagaimana kemudian Allah mengabulkan banyak doa dari nabi dan rasulnya ibu bapak nabi adam itu pernah membuat salah sama siti hawa gara-gara melanggar perintah Allah adam hawa kamu jangan dekati pohon ini ngeyel tidak hanya didekati tapi justru diambil buahnya kemudian dimakan pertama kali yang digoda setan siapa pak lurah bukan adam tapi hawa hawa diprovokasi sama setan eh wah kamu tau gak kenapa bohon ini tidak boleh didekati dari semua buah yang ada di surga buah dari pohon ini adalah yang paling enak hawa ngerayu bojone adam mas ngadam mbak aku dijuko ke buah dari pohon ini nangis-nangis dihadapan nabi adam wang lenang ini kulak ditangisi wang wedok mesti orang kuat semplok semplok hati ini teman-tang pundi teman-tang pundi teman-tang pundi ngerayu milon jendengan persani wang lenang lak nangis yang ditutupi matane wang wedok lak nangis yang ditutupi cangkemi kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya karena dia sadar diri dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata yang saya curiga ada cowok dan awu menangis yang ditutup mulutnya lanang kok nangis yang ditutup cangkemi berarti banci oh pak kata takmir lawang lanang mati dipanggil apa pak almarhum perempuan mati almarhumah banci mati aluminium aku ingin ngajining ke diri ibu-ibu berjilbab ngerangkuli aku tapi kiainya bilang gusni ku mboten batal keok ternyata banci jilbapan dan corah laki-laki ngomongin pak kata ini ku mboten batal keok gus yang dianggap yang dikarep mboten batal kek mergawis tua apa-apa ternyata banci laki-laki foto aku laki-laki aku laki-laki aku laki-laki mikir aku laki-laki keunangan bujuku laki-laki ternyata banci mbuasan ngerangkul kulo subhanallah busini metutung oh lanang ya berarti rabatal wuduku nenan pak wong lanang wedok bedanya cetoh wong lanang mati dongongin allahumafir lah wong wedok mati allahumafir lah lanang hu wedok ha lak banci hu ha lakab selama lakab enggak lakab lanang berarti lakab uang Bukuloh secara pribadi itu jelas menghinakan budaya Jawa. Masuk asuh didandani pak menggunakan budaya Jawa dinikahkan. Kalau pernikahannya karep mu, asuh mau rabeke. Itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah. Asuh wa rabi, masuk awak morah. Berarti awak mau kalah karo? Asuh. Asuh wa rabi nganggu akad, masuk awak mu seneng karo wang widok langsung waktu bro. Berarti gue ngalah-ngalahi. Asuh. Orang bahaya tah. Cuaks. Jangan tau apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Di Amerika anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti? Cangkep. Coba kita lihat kemuliaan bulan Muharram. Sebelum 6 hal tadi saya sampaikan. Nabi Adam, tobatnya diterima oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub, dikasih penyakit oleh Allah. Entek dagingnya. Tinggal usus dan tulang belulangnya. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Terjadi di bulan Muharram. Maka malam hari ini yang sakit, minta sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya semuanya diangkat oleh Allah. Maka saya doakan, semoga yang sakit disembuhkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Yang susah disenangkan. Yang bermasalah disolusikan. Yang berhajat segera dikabulkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Wah, ini cakapnya jomblo mesti. Serapa boleh jomblo itu free. Free hatin. Dulu Pak Tamir nikah umur berapa, Pak Tamir? Eh? Oh, 25. Berarti kayak kancing Nabi. Saya dulu nikah umur 24. Dan terjadi di bulan Shuro. Saya 24, Pak. Kenapa saya 24 tahun menikah? Karena saya nikah karena kepepet. Ngomong matang desa tak ajar. Masa kuyai matang desa? Memangnya aku cowok apaan? Aku itu dulu nikah 24. Sebenarnya punya cita-cita nikah umur 25. Tapi karena saya itu sering dimintai untuk nasihat pernikahan. Saya dinyek sama kiai-kiai. Alah lele. Belum pernah menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Itu namanya Tony Boster. Watton Munindobose banter. Becak tanpa pir. Watton jeplak tanpa. Miki. Ban becak tanpa pelek. Watton jeplak ranganggu. Oh, tak jarukoni. So ngajar orang iso ngelakoni. Gajah dibelangkoni. Orang sedeng. Nggak sih gede, Pak. Lah Pak Lurah jelas. Sarung yang dipakai adalah gajah duduk. Dibuka sarungnya. Muncul belalainya. Orangnya kauru ini paling ingin manuai jilik. Jorap lah gede. Orangnya otaknya gede manuai jilik. Lawatnya jilik berarti manuai. Sopo Pak Lurah. Lurah yang insya Allah dikebang api. Saya meyakini Pak Lurah. Karanggundang adalah orang baik. Maka saya berwasiat. Tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Enten loh Pak. Kemarin kejadian di Jogja. Anaknya mati. Bapaknya nggak mau dikubur. Gumun aku. Anaknya mati. Bapaknya nggak mau dikubur. Jangan masih ingat kasus petasan meledak di Kesambun, Malang. Eh, melitar ya? Eh, melitar kayaknya? Eh? Saat deng. Wih, cah melitar rungok no. Gara-gara petasan meledas kayak. Si gilin ini sorendahsin di burpit kambil. Langsung saya membuat fatwa hari itu. Ingat. Haram hukumnya. Menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Masa jeblok matanya ya. Oh, kayak. Pas petasan jeblok di sadeng itu. Si gilin ini wik kambil. Nggak sih, ini ngisor manuk ini ngisor gendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Apapunnya di mata ulama, ya haram. Tenan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Cowok melitar haram menikah dengan laki-laki malang. Ingat gitu. Nggak malang saja. Kemudian apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Nabi Noh berlabuh di bukit Zuhdi. Setelah banjir dasyat yang menenggalamkan mayoritas penduduk bumi. Nabi Noh itu kan ditandai dengan anak yang durhaka. Namanya Kan'an. Yang merupakan anak dari istri kedua Nabi Noh. Namanya Wilab Binti Ajwil. Nabi Noh itu istrinya dua. Yang pertama namanya Sofuro. Sofuro itu seorang perempuan. Wajahnya biasa-biasa saja. Tapi dia solehah. Melahirkan anak yang soleh-solehah. Kemudian Nabi Noh menikah lagi dengan istri kedua. Namanya Wilab Binti Ajwil. Wongi wawayu tapi ora solehah. Kemudian melahirkan generasi namanya Kan'an dan Bonyamin. Eh Kan'an dan Balus. Milo bocah panser. Kue langgulek bojo. Jangan hanya memprioritaskan fisiknya. Delo'an akhlaknya. Syukur-syukur fisiknya api. Akhlaknya api. Tapi Gus saya laki-laki wajah saya jelek. Ingat. Perempuan yang cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Loh tenang. Jadi kan persa ini anaknya Nabi Adam Pak. Laksing lanang ganteng bojo ini elek. Laksing lanang elek sing wedok. Ayu. Milo kan bocah-bocah panser ki rupanya elek. Tak dungaki muka-muka sesuk bojomu. Remok. Lihat tapi tenang dong. Kenapa wong wedok ayu ini disunahkan rabi karena wong lanang sing elek. Soal sesuk sing wedok melebusur go karena sabar. Sing lanang melebusur go merga syukur. Sing wedok melebusur go merga sabar. Ndwe bujo lanang rupanya elek. Sing lanang melebusur go merga syukur. Ndwe bujo rupanya ayu. Maka laki-laki yang merasa jelek wajahmu. Tolong perbaikilah rekeningmu. Setuju bu? Karena jeleknya wajahmu akan tertutup dengan baiknya rekeningmu. Karena perempuan Udanawu punya prinsip. Good rekening itu lebih menarik dibandingkan good looking. Betul? Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan ke peristiwa berikutnya. Laki-laki sama perempuan itu lebih banyak mana bohongnya? Laki-laki sama perempuan itu bohongnya lebih banyak mana? Saya ditilak nih. Kalau soal fisik, perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi lah soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Saya mengakui itu pak. Kalau soal fisik, wajah lu yang ngapu sih. Ayo, saya ditulakan penampilannya buka posik, karupak dan ramil. Oh, itu bedo. Penampilannya ibu-ibu, karupak takmir. Takmir itu ya, sebaju siji, kopiak siji, sarung siji. Mungkin ras sempakan, prageta. Aku yura. Kulau ini ku gelam sempakan, mis kuliah. BN, SMP, SD, SMA, aku gak tau sempakan. Minta ke dembamu. Risih pak. Kerih. Bahasa, bahasa, nunggu yang aku waji. Walah-halah, malah kemer-kemer, maka gak gue sempak. Lah, wang wedo aja lah penampilannya. Kalau ibu-ibu ini, aku kayak ngapu sini. Lah, arti ini aku sih gak ngapu sini, wang lanang. Tapi lah fisik, wang wedo. Pengajian, katus, dah lu menikau. Kira-kira, yang paling sibuk soal penampilan, wang lanang, wang wedo. Perempuan. Nganti salah kostum. Lungguh, ngarep deh, baju, nejo, jilbap, ping. Nungguh, yonan. Wangnya ya tekok. Ya melunggu, yu. Lungguh, yu, ngarep. Tunggak, yu, selonjor. Ya meletek-meletek. Ini mbak-mbaknya penyanyi, ini mau penyanyi ini hadroh. Ini jenis hadrohmu apa? Apa? Kucur pangayom. Kok kucur ini apa? Sangat aku kucur ini kayak. Kulit penutup titit kalau kucur jenis. Mbaknya mau mengangkat ngaji jam berondok? Jam berapa? Jam tujuh. Heh? Setengah lima. Dandanya jam piroh. Jam loroh, wang wedok. Wang wedok itu wangnya diatur pak, pak. Buktinya apa alis? Alis ini tuh cetok aturannya Allah. Dikerok, diganti lukisannya dewi. Lah yu wangnya, tau. Wang cetok lukisannya gusti Allah loh. Malah dikerok, diganti dewi. Seolah-olah lukisannya dewi, lu wih hapit ini bang lukisannya gusti. Allah. Mela mbaknya penyanyi setengah kat mondung ke lo. Soalnya isi, nalisnya kayak galengan. Lanjut. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Mau Nabi Nuh karo anak. Lah. Lah jeningan ngerumang sanin dua anak cilik-cilik. Ngotin ini segera dua anggal dididik. Pumpung bulan Muharram. Jeningan jelok keberkane bulan Muharram. Ya Allah ya Rab. Jauhkanlah anakku dari sifatnya kanan anaknya Nabi Nuh. Nah tinggi cuman seho pak. Lawa edwiki kadang-kadang jeningan delok wong. Ah kiai kok anaknya nakal. Eh jangan salah. Jangankan cuma kiai. Nabi aja anaknya nakal. Nabi Nuh kan anaknya nakal. Anda bilang ah kiai kok istrinya nablek. Eh jangan kan kiai. Nabi Lot istrinya pendukung LGBT. Gak bisa pak. Kenapa di surga itu ada bidadari gak ada bidadara? Kenapa di surga ada bidadari? Karena ujian terberat laki-laki itu adalah perempuan. Milo sesuknya surga dintak-dintak ke perempuan. Sesuknya surga bidadari ini patang puluh. Dari pak lura sesuknya surga ini aku karo ratu bojone songkodonya. Sing telung puluh songkod bidadari. Dari jumlahnya patang puluh. Tugasnya masing-masing. Dino senen, pijet, selosok, kerimbat. Rebu medikur, pedikur, plek. Curungan ternyuk lho pak lura. Perempuan itu ujiannya bukan laki-laki. Bukan sahwat. Tapi nopo? Emas berlian. Lak wang lanang senengane wang wedok. Wang wedok ini ku senengane emas berlian dan perhiasan. Milo ibu-ibu lak pengajian biasanya emas-emasan ini dinggo. Contohnya ibu-ibu kemongkat mau kipas-kipas. Tak pikir sumuk. Tapi ternyata pamer karet gelang. Ayo ingeteng makasar ini pulang haji wak. Pakai emas berlian 180 gram. Dipanggil sama pihak biaya cukai. Ternyata imitasi. Pengajian ini ngoteng iku pak tamir. Lak pengajian gelang emas. Tidik-tidik dandani kudung. Lak cincinnya wapi bila-bila nginegi. Eh? Kok pamer ke biaya tuh? Aku ini nyontoni kok. Copot aja isin aku. Moga-moga keri. Ya tanggumennya kok. Pengajian amplopi tipis kehilangan cincin. Pengajian kabeng gomas di tangan, di gelang, di kalung. Lagi lucu. Dia nganggomas, mangkoni di nguntu. Pengajian tak bingung pamernya ke biaya. Akhirnya sepanjang pengajian cangkep yang mereng. Pamer untu. Pak susu ambunnya tretong sapi ya. Ketanya pesugiannya Pak Lurah ya. Lah pengajian ambunnya seng tretong sapi. Pak Lurah. Ngarit, ngarit, ngarit. Masih banyak. Ayo duk selawatan dulu duk. Ratu laran HP. Hei. Selawatan. Ayo nyanyi lagu nemen yuk. Ngomong jalukmu. Jengking apa miring. Sakarabmu Dewi. Pak Lurah nanti lagu apa? Oh Manggupural. Ayolah ayolah. Yoi nemen, 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 nemen. Ayo. Salih wala nabi Muhammad. Bismillah. Mbak E sangoni, mbak E, mbak E, mbak E sangoni. Sawer, sawer. Ya. Soungan sangoni, soungan sangoni. Nah si Cici. Si Cici. Nah. Gitu ku alis yoh. Ya Allah alis mundu. Kaya celuret sing tengah. ya tamirnya pengen gue kotakin pake mubeng kira-kira jam setengah papat ya pak tamir mudah aku diantem di wongkono cempe cermi selalu Allah Nabi Muhammad lanjut aku yang mau lo nyumbang santai duit kuci oke duit apa tuh tembak apa tembak apa tembak apa lah tamirnya ledak-ledak tembak apa sak betah engkau betahmu vodka tuh aku vodka hehehe hehehe semua pengurusan mentemnya nomor siji saya indonesia mentem sebiasa pengmentem ini ku rasa diantemi ngeblak di wongkong ini ya 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 ya